Agri Indonesia Group ini pasang suami istri umurnya waktu itu cuma 20 tahunan juga membangun bisnis bangkrut berkali-kali kemudian dengan modal sisa setelah bayar utang itu 500 ribu gadai cincin kawin sekarang sudah punya bisnis yang sudah hampir 1 triliun selamat menikmati mungkin bagian saya lebih banyak mungkin sharing aja pengalaman dari saya mewakili business.id adalah sebuah platform education technology ini salah satu yang digadang-gadang juga Pak Wintor tadi itu karena kemarin itu kita sebetulnya saya banyak membina UMKM sejak pensiun tahun 2010 dulu itu lalu offline nah memang dipaksa akhirnya setahun lalu itu kita mendirikan startup baru yang namanya business.id karena inilah cara yang paling mudah juga kita untuk membantu UMKM di seluruh Indonesia dan juga berkolaborasi dengan teman-teman lainnya lebih banyak mungkin saya bagi dua dari sharing saya ini pertama adalah sebetulnya apa sih yang pengalaman saya selama 10 tahun ini dan juga melalui business.id ini dalam mencoba membantu UMKM itu naik kelas, scale up dan juga ada hubungannya tentunya dengan digitalisasi dan teknologi gitu ya jadi memang selama ini saya yakin sekali ya sejak pensiun itu saya juga melihat angka-angka yang didapatkan oleh dari kementerian, UMKM, kooperasi dan semuanya itu saya berasumsi saja ya karena usaha level mikro, kecil, menengah itu paling banyak kan di mikro nah mikro itu saking banyak yang banyak yang informal tapi mungkin ada misalnya 1 juta aja yang bisa naik kelas ke menjadi kecil saja pengalaman saya selama ini rata-rata kalau UM mikro itu mereka sendirian bekerja atau ada pembantunya satu nah tapi kalau dia naik menjadi kecil itu rata-rata 5-7 orang misalnya pekerjanya sehingga ada delta atau incremental sebetulnya 5 orang setiap adanya kelas mikro itu naik ke kecil jadi kalau ada 1 juta saja, betul-betulnya kita sudah menciptakan lapangan pekerjaan 5 juta kalau dia punya satu anak satu istri saja berarti ada 15 juta orang sebetulnya yang naik kesejahteraannya dan kalau saya coba-coba kali incremental dari perputaran ekonomi akibat dari 1 juta itu dari yang tadi ya 300 juta omset ke bawah dan 2,5 sampai misalnya tadi itu 300 juta sampai 2,5 M itu kira-kira 990 triliun, hampir 1000 triliun sebetulnya pertambahan perputaran ekonomi yang diakibatkan dari ini, jadi luar biasa jadi makanya sejak pensiun dulu juga saya pengen sekali membantu teman-teman ini untuk bisa naik kelas nah cuman persoalannya adalah sudahkah sebetulnya UMKM itu siap untuk go online dan go digital jadi naik kelas itu bukan hanya go online dan go digital online dan digital ini adalah mungkin sebuah proses alat yang bisa kita gunakan untuk mempercepat mungkin ya prosesnya kita naik kelas tapi juga menjadi sebuah alat untuk kita memperbaiki tentunya proses bisnis kita nah banyak yang saya dapatkan juga bahwa mengonline-kan bisnis yang offline saja misalnya itu tidak cukup karena bisa saja banyak produk-produk kita atau jasa-jasa kita yang mungkin tidak cocok sebetulnya formatnya, bentuknya, dan segala macam kalau kita hanya sekedar mengonline-kan apa yang kita punya di offline misalnya ya jadi banyak juga pelajaran-pelajaran yang harusnya ditentunya harus dipahami lah teman-teman saya tentunya sangat berharap tentunya Pertamina dengan BUMN lain terutama juga SMESCO banyak sekali tentunya sudah menghadirkan tadi program-program tapi ini salah satu kunci menurut saya banyak sekali teman-teman itu berasumsi bahwa saya sudah punya produk sekarang ini dengan adanya pandemi ini saya go online nah ada juga yang berhasil tapi ada juga yang loh kok saya sudah go online pak kok nggak tumbuh-tumbuh juga ini ya karena formatnya mungkin tidak cocok dengan misalnya online itu sendiri jadi ini edukasi yang harus kita siapkan juga jadi keterampilan fundamental dari UMKM yang menurut saya secara pribadi tentunya dari sisi sebelum digitalisasi dan online itu sendiri tentunya ada basic-basic fundamental yang tetap harus ada yang kita berikan ke teman-teman ini misalnya memahami kebutuhan konsumen itu apa memilih konsumen yang lebih tepat soal target marketnya membuat produk dan jasa yang memang dibutuhkan bukan hanya karena kita bisa membuatnya, kita mencoba menjualnya produk dan jasa yang pasti ya tadi itu karena saking banyak UMKM ini, saking miripnya, trendnya dan segala macam tidak ada uniknya dan relevan di mata konsumennya maka tentunya itu akan juga sulit untuk mereka bersaing tentunya harga menjadi salah satu persoalan juga nantinya penetapannya jadi kalau kita lihat dari proses ketampilan itu sebetulnya dari end to end, dari ujung ke ujung itu sebetulnya banyak yang harus dipelajari dan banyak juga tentunya unsur-unsur teknologi dan digitalisasi yang bisa tapi poin yang disini saya ingin sampaikan adalah saya selalu mencoba mengajarkan ke teman-teman UMKM itu mulailah dari customer-nya atau konsumennya bukan hanya dari kita jadi apa sih sebetulnya yang dibutuhkan konsumen itu apa sih problemnya nah baru kita matchingkan tentunya itu yang namanya untuk bisa scale up produk market fitnya itu harus ada dulu jadi nggak ada gunanya juga kita online kan digital kan kalau produk market fitnya itu tidak ada nah mudah-mudahan kalau itu ada ditambah dengan digitalisasi dan teknologi tentunya itu akan mempercepat lalu memanfaatkan teknologi itu bukan hanya soal untuk jualan sebetulnya tapi teknologi ini sudah banyak sekali saya yakin di BUMN, di Telkom, di Pertamina juga banyak hal-hal yang bisa tentunya kita lakukan untuk mendigitalisasi dan memakai dari seluruh proses mulai dari supplier kalau kita memproduksi sampai storage tadi itu smash pool luar biasa itu memang fulfillment itu salah satu problem gitu ya nah sampai delivery ke customer-nya sendiri nah dari situ sebetulnya kalau saya ingin mencoba memberikan apa sih yang minimum mungkin ya yang diperlukan untuk go digital-nya ini kalau saya lihat tadi itu kalau UMKM ini minimal harus paham soal sosial media karena dulu waktu saya bekerja di perusahaan-perusahaan besar ya seperti Poco lah dulunya ya di Danon gitu SGM itu saya sampai mengeluarkan 300 sampai 1 triliun hanya untuk iklan TV gitu ya kan nggak mungkin UMKM bisa seperti itu gitu tapi dengan sekarang ini dengan sosial media saja yang basically itu gratis kalau kita bisa saja menggunakan sosial media dengan baik membangun konten yang baik membangun networking yang baik sebetulnya kita tidak perlu seperti perusahaan-perusahaan yang besar itu kita bisa reach ya customer atau calon konsumen kita itu melalui sosial media malah sosial media sekarang ini sudah berubah fungsinya bukan hanya sosial media tapi malah media untuk jualan juga bisa seperti di Facebook, Instagram ya juga TikTok sebentar lagi juga tentunya nah banyak sekali tentunya minimal tentunya ada alat-alat yang lain yang bisa kita pakai seperti Messenger, WhatsApp, Line mungkin untuk anak-anak muda lebih ke Gen Z mungkin ya Gen Z atau millennial yang muda biasanya Line itu cukup aktif Telegram juga bisa dilakukan pasti minimum kita internet dan marketplace Anda sudah harus paham itu belajar bagaimana boarding di sana dan juga soal delivery tentunya ini adalah yang dalam kotak tapi tentunya Anda harus belajar juga bagaimana tadi kalau saya lihat SMSCO mempunyai fulfillment center itu bagus sekali sudah sangat membantu kemudian sekarang ini payment itu sendiri ya digitalisasi dari payment ya atau payment gate-nya sendiri sebetulnya sudah mudah sekali bersorangan saja Anda memakai payment gate sudah bisa memakai WhatsApp jadi itu sesuatu yang luar biasa harusnya bisa kita lakukan nah sebetulnya di dalam perjalanan kita menjual misalnya tadi itu dari ujung ke ujung ya kita cerita dari produksi misalnya sampai penjualan sebetulnya di setiap pahapan ini sendiri unsur teknologi dan digitalisasi itu kita sudah bisa lakukan tadi seperti bangun awareness kita membuat orang mau mencoba kemudian setelah itu mereka mau beli di mana kemudian kita membangun loyalitasnya jadi contohnya saja ambil satu contoh ya stepnya kalau kita membangun awareness ya nggak ada gunanya kita punya produk tapi orang tidak tahu kita punya produk itu apa saja di mana itu social media itu saja sudah bagus sekali kalau Anda punya produk yang market fit istilahnya cocok dan dibutuhkan oleh konsumen dan Anda bisa membangun storytelling yang tepat untuk produk dan jasa Anda itu dan dia punya uniknya dan relevan dibandingkan tentunya produk yang lain ini saja sebetulnya Anda sudah bisa meningkatkan kemungkinan orang ingin membeli itu tapi kalau setelah itu tentunya Anda bisa memakai tadi ya alat-alat teknologi dan digitalisasi yang ada free malahan termasuk YouTube itu luar biasa sekarang ini yang Anda kombinasikan tapi kemudian tentunya bagaimana sih orang mau mencobanya kan gitu ya nah dalam mencoba ini tentunya kita harus ada promosinya mungkin nah kalau zaman dulu mungkin kalau tidak ada digitalisasi mungkin Anda harus ada offline Anda harus mencoba sekarang ini ya dengan Anda memberi contoh memberi sampling mungkin ke orang kemudian diminta mereka mereview itu kemudian kita viralkan kita komunikasikan ke Instagram kita ke Facebook kita itu saja sebetulnya sudah membuat orang bisa mencoba misalnya ya kemudian dari mencoba itu moment of truth-nya adalah mereka suka atau tidak dengan produk Anda kalau mereka suka tentunya mereka akan kembali dan akan membeli nah disitulah sebetulnya Anda perlu tahu di mana sebetulnya mereka bisa membeli nah secara prinsip gasar tentunya orang membeli itu ada bisa di offline bisa di online nah Anda pilih yang mana tapi biasanya kita bisa saja dua-duanya tapi di zaman sekarang kalau Anda punya bisnis online offline saja itu tidak cukup jadi online itu atau digitalisasi itu sudah wajib kudu wajib istilahnya itu nggak ada lagi dosa besar itu kalau masih belum ada jadi siapapun Anda bisnis Anda apapun sekecil apapun menurut saya itu harus Anda punya rencana dan strategi untuk go online dan tentunya digitalisasi strateginya saya kasih contoh saja singkat karena waktu saya juga singkat ini adalah ada tiga contoh yang saya mau bangun ini adalah 10 tahun yang lalu ini Agrinesia Group ini sepasang suami istri umurnya waktu itu cuma 20 tahunan juga membangun bisnis bangkrut berkali-kali kemudian dengan modal sisa setelah bayar utang itu 500 ribu gadai cincin kawin sekarang sudah punya bisnis yang sudah hampir 1 triliun 4 pabrik sebetulnya di kemarin baru saja kita dirikan pabrik baru di Medan baru sebelum puasa kita diri resmikan hanya kue biasa saja sebetulnya tapi kue yang akhirnya kemudian bisa akhirnya membuat perbedaan-perbedaan yang awalnya itu di Bogor lapis Bogor Sang Kuryang itu nah sekarang dia sudah ada di Jawa dan Sumatera ada di Jogja dengan Bapia Kukus Jogjanya di Lapis Kukus Palawan di Surabaya Kukus Singosari ada di Malang kemudian baru saja bolus tim yang ada di Medan itu mereka lakukan juga pengembangannya nah mereka ini pada saat karena mereka boleh dikatakan banyak oleh-olehnya tergantung juga dengan travelingnya maka pada saat pandemi kemarin itu terdampak hampir 80% drop bisnisnya mereka padahal mereka itu sebetulnya memang keterlambatan mereka untuk memulai strategi online dari sisi selling site-nya sellingnya itu menjadi mereka punya dampak yang cukup besar sebetulnya tapi mereka sudah punya sebetulnya strategi nah begitu diimplantasikan dengan cepat pada saat pandemi itu maka kembali lagi naik bisnisnya walaupun belum senormal yang biasanya tapi minimal pada saat pandemi ini pun pabrik yang keempatnya mereka bisa didirikan di Medan karena rata-rata pabrik ini saja mendirikannya itu antara 75 miliar sampai 150 miliar satu di Surabaya itu 150 miliar kita dan ini adalah orang suami istri yang mulainya dari kue saja di rumah 10 tahun yang lalu dan memulai menggunakan teknologi-teknologi di dalam produksinya segala macam tapi juga memulai digitalisasi walaupun belum banyak memikirkan digitalisasi online-nya karena fokusnya waktu itu di traveling dan turism waktu itu nah ini akhirnya belajar dari kasus yang tahun lalu akhirnya mereka bisa kembali lagi nah rencana mereka tentunya keinginan mereka mungkin tahun 2025 itu sudah masuk ekspor ke Asia dan sebetulnya di dalam rencana bisnis kita itu ada mungkin kita bisa didirikan pabrik di jedah itu salah satu yang ingin kita lakukan jadi ini betul-betul ibu-ibu yang mulai dari 500 ribu jadi ini bukan dari besar loh jadi betul-betul 10 tahun lalu kita coba scale up dan segala macam dan tentunya penggunaan teknologi itu sangat penting dan juga digitalisasi kasus-khasus kedua ini beda lagi kalau tadi 10 tahun ini baru 3 tahun ini house beverage ini minuman kalau tadi itu kue nah ini memang dari awal sudah digitalisasi jadi mereka sudah tahu bahwa calon konsumennya mereka dengan produknya mereka itu mereka harus mengseimbangkan yang namanya online business-nya dengan offline-nya nah dalam 3 tahun saja mereka sebetulnya sudah bisa mencapai 130 update sekarang ini kemungkinan besar mereka juga berkeinginan tentunya minimal bisa bersaing dengan kopi kenangan kalau mereka juga punya target 1000 outlet dalam 5 tahun ini dan sekarang ini sudah dibantu oleh venture capital dari BRI BVI gitu ya untuk funding seri pertamanya mudah-mudahan seri kedua juga ingin dilakukan tapi kembali yang saya katakan ini seperti UM kan biasa awalnya jadi jangan pikir bahwa saya ini seolah-olah oh kok tiba-tiba sudah jadi besar ya tetapi sebetulnya ini anak-anak muda yang mempunyai mimpi yang besar juga tapi sudah mulai paham bahwa bisnis ini kedepannya harus ada unsur teknologi dan digitalisasinya dia lebih cepat lagi kalau tadi 10 tahun ya cukup besar sudah sampai 1 triun ini masih ratusan miliar ya dalam 3 tahun ini tapi mulainya juga dari nol modalnya juga cuma 30 juta rame-rame berempat kalau nggak salah saya waktu itu sehingga kita bisa mencoba men-scale up dan mudah-mudahan bisa menjadi besar juga itu di kasus ketiga ini lain lagi kalau tadi itu ada minuman ada makanan ini petani yang kita coba membangun ya dimulai dari persoalan merambah taman nasional di Kerinci Sebelat karena petaninya itu ya petani masih kuno dan lama sehingga akhirnya kita mencoba mengembangkan anak-anak muda disitu pengen nggak jadi petani nah salah satu yang daya tarik tepung muda itu mau jadi petani sebetulnya teknologi dan juga entrepreneurship jadi kalau menjadi petani-tani kayak bapaknya dulu itu nggak keren banget gitu katanya jadi oleh karena itu kita mencoba membangun mereka menggunakan modul-modul yang kita siapkan disitu ini 4 tahun 4 tahun setengah kami membangun disini kita mulai waktu itu dengan kopi karena cukup menarik untuk anak-anak muda itu untuk masuk ke bisnis kopi kalau bisnis beras menurut mereka itu orang tuanya tapi kalau kopi ini sudah keren lah sekarang ini katanya gitu sehingga kita mencoba membuat implementasi program kopi di Sumatera, di Kerinci di sebetulnya wilayah taman nasional Kerinci Sebelat yang tentunya tidak masuk ke wilayahnya dan ini adalah kopi yang dulunya tidak pernah tahu orang sama sekali tapi dalam 4 tahun setelah itu kita sudah manca negara dan Starbucks itu sudah meminta 400 hektare ke sana dan mereka sudah membeli kita di sana itu jadi kita mencari ikon-ikon apa yang kita lakukan jadi kami menggandeng emurgo dari Jepang untuk mencoba membangun teknologinya jadi kalau teknologi tadi itu soal online-nya untuk menjual segala macam kita sudah pakai gitu tapi yang menarik lagi adalah masa depan dari food and beverage juga industri consumer goods salah satunya adalah transparansi dan traceability asal-usulnya jelas karena ini akan membedakan juga mereka akhirnya banyak sekali sekarang ini mereka sudah hampir 100 miliar sekarang ini ekspornya ke seluruh dunia Eropa, Amerika, juga Jepang, dan Australia nah tapi kami dengan menggandeng emurgo dari Jepang salah satu pemain, apa namanya, kripto juga yang besar di Jepang akhirnya kita membangun blockchain teknologi memakai untuk traceability jadi sehingga sekarang ini kita bisa melihat dari mana saja petaninya kapan dia dipanen kapan di roasting dan segala macamnya sampai ke konsumen itu kita juga sudah tahu sejarahnya sehingga kita bisa percaya bahwa oh asli ini dari sana dan prosesnya kita tahu nah sehingga sekarang ini dari tidak ada sama sekali orang tahu kopi dari kerinci itu sekarang kopi kerinci itu sudah masuk malahan di Starbucks Reserve itu salah satu yang special premiumnya Starbucks itu sendiri coba basically sebetulnya pelajaran apa sih yang bisa diambil jadi saya singkat aja dulu disini sebetulnya dalam pengalaman kami 10 tahun mencoba membina UMKM ini dengan adanya teknologi itu memang mempercepat kita bisa ya tapi memang tidak bisa sekedar mengonline-kan saja bisnisnya karena kami melihat bahwa fundamental itu tetap harus diperbaiki tentunya tadi itu banyak sekali fundamental tadi bisnis knowledge-nya soal pemasarannya soal legalitas keuangan administrasi dan segala macamnya tetap harus ada tapi kemudian ya tentunya dalam situasi sekarang ini mempercepat kita go digital menggunakan teknologi itu penting banget ya tapi juga bukan hanya sekedar untuk selling saja dan branding saja tapi banyak sekali sekarang teknologi yang murah meriah yang bisa digunakan dari ujung ke ujung dari hulu ke hilir yang bisa nah banyak sekali tadi Mas Arya juga sudah memberikan contoh misalnya apa pertamanya yang lakukan kemudian Pak Wintor juga sudah memberikan contoh juga apa saja kerjasama saya tahu di Telkom itu banyak sekali kami dulu membantu juga dengan Telkom banyak itu program-program yang disiapkan untuk UMKM yang bisa digunakan nah kemudian tentunya ini yang terakhir yang saya ingin sampaikan saja banyak sekali ini mohon maaf sekali kalau ada yang tersinggung ya tapi saya mau menyampaikan saja kadang-kadang pelaman saya selama ini di 50 kota kami hampir 10 tahun saya offline mengajar mentoring dengan para bisnis coach kami siapkan salah satu persoalannya adalah UMKM ini ada yang betul-betul bisa mandiri mau belajar ada yang hanya tergantung kepada bantuan pemerintah dan BUMN nah ini mohon maaf ya kembali saya katakannya saya ingin menyampaikan saya yakin yang akan maju itu yang betul-betul nantinya siap untuk mandiri ya kita mungkin BUMN melakukan bantuan dan segala macam harapan saya tentunya adalah betul-betul mereka menggunakan ini sebagai batu loncatan bukan sebagai tempat mereka malah mencari makannya jadi ada dulu istilahnya saya itu dulu itu hibah perner itu saya dulu itu jadi kerjaannya itu pindah-pindah mencari hibah misalnya ya pergi ke wali kota ke gubernur pergi ke BUMN ini ya dan segala macamnya jadi tapi dengan semua digital dan teknologi ini sebetulnya teman-teman ini sangat-sangat mudah jadi harapan kami dan saya sendiri secara pribadi apa yang dilakukan pertamanya ini luar biasa karena sahabat-sahabat saya banyak sekali di Pertamina gitu ya dan apalagi di Smesko saya sering sekali mengadakan acara juga di Smesko menggunakan itu tapi ya itulah mungkin teman-teman yang yang hadir hari ini gunakan kesempatan ini betul-betul menjadi batu loncatan tapi jangan gunakan ini sebagai sesuatu yang kalau saya gak punya ini bantuan ini saya gak bisa melakukan apa-apa ini ketakutan saya kalau kita terlalu banyak memberikan ikannya bukan kailnya mudah-mudahan kita ini sebetulnya memberikan ikan dan kail yang lebih besar gitu supaya tentunya teman-teman ini bisa mandiri nantinya saya rasa itu aja Mas Yudi sharing saya sedikit saja dari pengalaman saya selama ini mudah-mudahan bermanfaat ke teman-teman semua kalau tentunya kami siap saja berdiskusi dan juga berkolaborasi dengan business.id apa yang bisa kami berikan dan juga kolaborasikan dan semua teman-teman di UMKM di seluruh Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati